Kita bisa berjumpa meskipun melalui tatap maya kita ya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Hari ini adalah hari pertama untuk sinkronus ya di dalam pembelajaran LATSAR CPNS dengan menggunakan Blended Learning ya. Jadi adik-adik sekalian setelah kemarin mengikuti tahap pertama MOC dan mudah-mudahan semuanya sudah mempelajarinya berbagai bahan yang ada dalam MOC ya. Sekarang kita akan memasuki, bukan akan ya, telah memasuki tahap kedua yaitu distance learning. Dan khusus untuk hari ini, kita tiga hari ke depan, dua hari ke depan, hari ini dan dua hari ke depan itu kita akan belajar atau memperdalam materi tentang agenda tiga kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari tiga mata pelatihan yaitu manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, dan pool of government. Seperti itu hari ini sekalian ya. Nah sebelum kita mulai, ada tiga agenda yang akan disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah perkenalan, kemudian yang kedua overview sedikit tentang materi yang mungkin juga sudah dipelajari, tapi juga mungkin ada hal-hal yang ingin mendapatkan penekanan seperti itu. Kemudian setelah itu penjelasan penugasan. Sekali lagi penjelasan penugasan. Baik, karena sekalian saya akan perkenalan dulu. Biasanya kalau waktunya 2JP dalam full e-learning itu biasanya saya meminta semuanya memperkenalkan diri. Tapi saya akan tanya saja ya, dari mana asalnya dan alumni mana gitu aja. Nanti ini menjawab aja gitu ya. Saya dulu ya, nama saya Baban Sobandi. Baban Sobandi. Asli dari Jawa Barat. Meskipun sedikit mirip-mirip dengan orang seberang, orang Batak ya. Tapi ini Baban Sobandi itu Tasik Malaya ya. Bukan dari Medan. Saya kerja di Lembaga Administrasi Negara sebagai Widya Iswara. Sejak tahun 2018 yang lalu. Saya sudah berkeluarga, istri satu, anak dua, dan cucu satu. Menantu satu. Itu apa, saya ya. Tinggal di Bandung sekarang. Baik, ada sekalian. Saya mau tahu Rima. Halo Rima. Dibuka aja itunya. Iya Pak. Semuanya ya. Rima itu dari mana, sekarang ditempatkan di mana. Alumni mana, ditempatkan di mana. Oh saya alumni STKS Bandung Pak. Di RSUP Fatmawati sekarang. Terima kasih. Kemudian yang kedua. Aduh eh. Ininya. Nggak kelihatan namanya. Andika dari mana, Andika. Dibuka dulu itunya. Mic aja dibuka dulu. Semuanya. Assalamualaikum Pak Baban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Angandika Pak. Biasa dipanggil Dika. Saya alumni Nusa Mandiri Jakarta Pak. Untuk lulusan teknik informatika. Sekarang sebagai tenaga IT di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pak. Jakarta. Oke, Alhamdulillah. Makasih Dika. Ya, sama-sama Pak. Kemudian Fisca. Nggak ada suaranya Fisca. Ya Pak, udah kedengeran. Sudah. Sudah. Ya, perkenalkan nama saya Fisca Autori Pak. Alumni Universitas Wajajaran. Jurusan Keperawatan Pak. Oh, dekat dengan saya dong. Kantornya. Tahu kan Jatinangor ya? Iya, tahu. Tempat pembuangan mayat kan? Bukan. Baik, makasih ya. Iya. Tempat kan dimana sekarang? Di Rumah Sakit Anak dan Bunda. Harapan kita Pak. Harapan kita. Baik, terima kasih Fisca. Kemudian yang selanjutnya Leni. Silahkan Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leni Musitmawati Pak. alumni Universitas Wajajaran. Sama dengan Fisca Pak. Sekarang ditempatkan di RSAB Harapan Kita. Harapan Kita. Makasih Leni. Silahkan Nih. Silahkan Nih. Nih, apa namanya Nih Made? Ya. Perkenalkan saya Nih Made Supratnyawati. Saya alumnus dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Terima kasih. Terima kasih. Di Jakarta ya? Ya, betul Pak. Terima kasih. Entri, silahkan Entri. Ya, perkenalkan. Saya Entri Aprilia. Alumni Universitas Wajajaran. Sama seperti Fisca dan juga Leni. Kerjanya juga sama di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Baik, terima kasih. Tati, silahkan Tati. Ya, perkenalkan. Nama saya Tati. Saya alumnus dari UIN Sri Baitulau, Jakarta. Sekarang bekerja di RSUP Fatmawati. Fakultas apa di UIN-nya? Keperawatan, Pak. Oh, saya kira pernah sehat agama. Saya pikir. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Agida, silahkan Agida. Ya, silahkan. Ada dua nih gambarnya, Agida. Gak apa, Pak? Oh, iya. Oh, Pak. Soalnya tadi pakai laptop ternyata koneksi. Gak apa, Pak. Silahkan. Agida, dari mana? Saya dari universitasnya, Pak. Ya. Dari Universitas Erlangga, Pak. Surabaya. Tapi saya asli Semarang, Jawa Tengah. Oke. Tempatkan sekarang kerja di? Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sama kayak Mas Jika. Oh, oke. Oke, makasih ya. Gawat, ya. Ya, Sinta, silahkan Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta. Saya lulusan dari Bina Nusantara Jakarta. Tempatkan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ya. Belajar tanata komputer. Ya, tanata komputer. Terima kasih. Oke, siapa yang belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Saya Wipri belum gabung. Oh, belum gabung. Gampang nanti nyusul ya. Karena ini baru 9 orang. 10 orang semuanya ya? Baik, ada sekalian. Saya kira perkenan sudah cukup. Dan sekarang kita akan masuk ke... Apa namanya itu? Ke sesi yang kedua. Saya akan sampaikan sedikit overview ya. kaitan dengan mata pelatihan agenda 3 ini ya. Ada-ada sekalian. Agenda 3 ini adalah merupakan salah satu agenda yang ada di dalam... Pelatihan dasar CPNS ya. Ada sekalian. Di samping agenda-agenda yang lainnya tentu saja. Ada agenda 1, sikap dan perilaku bila negara. Kemudian agenda 2, nilai-nilai dasar. Kemudian yang ketiga adalah agenda kerudukan dan peran ASN atau PNS dalam NKRI. Dan agenda 4 adalah habituasi. Di mana posisi agenda 3 ini? Dan kenapa ada agenda 3 ini? Mari kita lihat. Saya akan tayangkan dulu sebentar ya. Ada-ada sekalian. Ijin menayangkan dulu. Ada sekalian. Untuk overview sebentar. Sudah muncul? Belum? Belum. Sudah sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, ada sekalian ya. Saya akan sedikit jelaskan mengenai hal tersebut ya. Jadi ini agenda 3. Saya akan berangkat dari kebijakan ada di sekalian ya. Jadi dasar keberadaan ada di sekalian di tempat ini sekarang. Mengikuti pelatihan dasar CPNS itu adalah Undang-Undang nomor 5 2014. Tentang apa ada yang tahu? Undang-Undang nomor 5 2014 ada yang tahu? Tentang ASN, Pak. Tentang aparatur sipil negara. Khususnya pasal 63 ayat 4. Kemudian juga PP11 tahun 2017 ada yang tahu? Tentang apa? Tentang manajemen PNS. Khususnya pasal 34 ayat 4. Nah, di dalam kedua kebijakan disebutkan bahwa setiap CPNS sebelum dia itu menjadi PNS wajib hukumnya mengikuti pelatihan yang terintegrasi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk ini PNS profesional yang memiliki karakter. Begitu ada sekalian ya. Jadi membentuk PNS profesional dan memiliki karakter. Nah, untuk membentuk PNS profesional saja, itu diberikan tentu saja pembekalan-pembekalan yang sifatnya teknis bidang tugas. Siapa yang memberikannya? Bukan LAN. Tapi yang tanggung jawab adalah Biro SDM. Mungkin Biro ya kalau di Kementerian Kesehatan itu. Biro SDM atau Biro Kepegawaian dari Kementerian yang bersangkutan. Misalnya itu Made ditempatkan sebagai dokter di rumah sakit. Nah, diberikan misalnya itu substansi-substansi. Pertama, substansi umum yang harus dimiliki oleh semua pegawai. Tentang tata naskandina, surat menyurat. Itu kan semua pegawai harus tahu dimanapun dia ditempatkan. Kemudian juga ada kompetensi bidang tugas yang sifatnya substantif. Karena Made itu sebagai dokter, diberikan juga materi. Tentu saja jangan duplikasi dengan yang sudah dipelajari di Paklas Kedokteran. Tapi misalnya itu hal-hal yang lain yang memang harus dimiliki oleh seorang dokter. Misalnya seperti itu. Kemudian misalnya tadi entry sebagai perawat ya. Misalnya itu nanti harus diberikan juga pembekalan. Tata naskandina, surat menyurat dan sebagainya yang harus dimiliki oleh semua pegawai. Tapi juga ada yang sifatnya substantif terkait dengan keperawatan. Begitu. Ya, tanggung jawabnya itu ada pada Biro Kepegawaian atau Biro SDM Kementerian. Itu untuk profesional. Nah, untuk memiliki karakter. Nah, ini tanggung jawab LAN. Membentuk PNS yang memiliki karakter itu tanggung jawab LAN. Nah, untuk menerjemahkan ini ada di sekalian khususnya kaitan dengan pembentukan karakter ini. Maka LAN menerjemahkannya itu ke dalam PERLAN 1 2021 dan KEPLAN nomor 93 2021 dan 94 2021. Inilah yang mengatur latsar CPNS kurikulum pembentukan karakter. Ada di sekalian. Begitu. Nah, bagaimana caranya membentukan karakter dan apa itu karakter? Karakter itu ciri yang khas yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Ya, yang tidak dimiliki mungkin atau berbeda dengan yang dimiliki oleh orang lain. Atau profesi lain. PNS itu harus memiliki karakter ini. Ada di sekalian? jangankan PNS terasi saja. Tahu terasi? Terasi? Ada yang tidak tahu terasi enggak? Tahu, Pak. Tahu semua terasi ya. Terasi yang suka dipakai untuk nyambal atau bumbu gitu ya. Terasi aja, dia akan ada harganya kalau dia punya karakter. Apa karakter terasi yang khas apa? Bau? Bau udang, Pak. Iya, coba entry nanti ada yang ngasih terasi satu truk. Tapi enggak ada baunya. Kayak tanah itu enggak akan diterima. Untuk apa? Enggak ada karakternya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, jadi PNS juga akan ada harganya kalau dia punya karakter. Apa karakternya? Karakter PNS itu ya diterjemahkan oleh Lan ini. Pertama, dia memiliki sikap perilaku bela negara. Itu karakter pertama. Bukan PNS kalau tidak memiliki sikap dan perilaku bela negara. Yang kedua, memiliki nilai aneka. Akuntabilitas, artikel publik, anti korupsi, nasionalisme, komitmen mutu. Bukan PNS kalau dia tidak memiliki karakter aneka. Yang ketiga, memiliki karakter faham dan mampu mengimplementasikan kedudukan dan peranannya sebagai PNS dalam NKRI. Ini agenda tiga yang sekarang dipelajari. Nah, itulah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Ada PNS. Ya, misalnya itu. Tapi tidak mempunyai karakter yang aneka ini. Nah, itu dipertanyakan ke PNS-an. Tidak mempunyai etika publik, tidak akuntabel, tidak anti korupsi. Artinya dia melakukan korupsi bukan PNS yang benar. Tidak akan ada harganya, kalaupun dia itu jadi PNS. Begitu. Nah, dalam pelatihan ini, ini diberikan. Tiga karakter ini diberikan kepada setiap PNS. Karakteristik sikap dan perilaku dalam negara, karakteristik nilai-nilai dasar, dan karakteristik kedudukan dan peran. Nah, ini dalam pelatihan diberikan. Untuk membuktikannya bahwa Anda ini sudah memiliki karakter atau belum, maka dilakukan habituasi. Dengan instrumen aktualisasi. Jadi, aktualisasi ini dimulai dari merumuskan isu, mencari penyebab isu, mencari kegesan kreatif, melaksanakan kegiatan, sampai menghasilkan output. Pada setiap kegiatan itu, pertama harus mencerminkan bagaimana penerapan daripada kedudukan dan peran yang tiga materi ini. Dan bagaimana setiap kegiatan dan tapan kegiatan itu, dia melahirkan nilai-nilai aneka ini. Makanya dalam rencana aktualisasi nanti ada matrik, bagaimana keterkaitan dengan mata pelatihan yang ada dalam agenda tiga, dan bagaimana aktualisasi dari nilai-nilai aneka. Begitu ada sekalian. Jadi, aktualisasi ini adalah instrumen untuk membuktikan bahwa nilai-nilai itu sudah dimiliki oleh ada sekalian. Sama dulu mungkin di sini ada yang sudah jadi ibu, ada nggak? Ada. Ada, yang anaknya sudah SD, ada nggak? Ada. Ada ya, misalnya. Siapa namanya yang sudah punya anak SD? Tati, Pak. Tati, misalnya Tati ya. Bu Tati, Neng Tati ya. Ketika mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Misalnya ya. Misalnya itu sederhana. Dek, misalnya ya. Kalau bangun tidur, itu tempat tidur beresin sendiri. Jangan ngandelin mama. Jangan diberesin sama mama. Jangan diberesin sama si bibi kalau ada pembantu. Harus sendiri. Itu apa? Menerapkan nilai tanggung jawab. Instrumennya apa? Membereskan tempat tidur. Jadi membereskan tempat tidur adalah kegiatan yang digunakan sebagai instrumen untuk menanamkan nilai tanggung jawab. Begitu. Aktualisasi itu adalah kegiatan untuk menanamkan nilai. Nilai apa? Nilai yang tiga. Karakter tadi itu. Sikap perilaku bela negara, nilai aneka, dan juga kedudukan dan peran. Nah, begitu ada sekalian. Jelas gak? Makanya nanti ya. Ketika Anda melakukan aktualisasi, yang paling penting itu Anda jelaskan bagaimana Anda mengaktualisasikan itu semua. Makanya namanya juga aktualisasi. membuktikan bahwa pelajaran itu sudah Anda kuasai dan sudah menjadi nilai bagi Anda. Nah, gitu. Oke ya. Itu keterkaitan mata pelatihan dan juga agenda di dalam Latsar. Saya akan coba ya ada sekalian overview sedikit tentang materi-materi yang ada dalam tiga mata pelatihan ini. Maaf, sebelum itu. Nah, ini sebelum itu ya. Nah, jadi PNS Profesional ini dalam konteks pelatihan yang akan kita ikuti ini, itu dibentuk pertama dengan pembelajaran agenda. Yang ada tiga agenda itu. Kemudian hasil pembelajaran itu Anda aktualisasikan. Ya, pada saat habituasi. Agendanya habituasi. Tugasnya mengaktualisasikan nilai-nilai itu. Kemudian setelah itu ditambah penguatan kompetensi teknis bidang tugas ketika Anda misalnya itu habituasi ya di tempat kerja oleh Biro SDM-nya. Nah, ini semua diberikan kepada CPNS selama satu tahun tadi itu. Totalnya. Maka nanti menjadi PNS, akan keluar menjadi PNS yang profesional dan memiliki karakter. ciri yang khas dari PNS. Begitu ada sekalian ya gambaran singkatnya. Baik. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana keterkaitan, apa, substansi. Pertama, mata pelatihan manajemen ASN. Ini overview substansi sedikit saja. Jadi, ada sekalian kalau kita lihat di dalam modul itu ada ini, materi ini. Ada tiga materi pokok. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik, konsep system merit, mekanisme pengelolaan ASN. Nah, setelah Anda mempelajari itu, Anda nanti akan disodori dengan best practices. Makanya nanti akan ada penugasan untuk membuat best practices. Atau mencari best practices. Nah, maka setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, diberikan best practices, tujuannya Anda akan memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik, konsep system merit, serta bagaimana pengalaman ASN dan mampu menerapkannya. Nah, itu ada sekalian ya. Ini untuk materi manajemen ASN. Beberapa hal yang perlu dikuatkan, ada sekalian. Nah, ini beberapa penguatan. Kalau ini, saya yakin Anda sekalian sudah pelajari di MOC ya. Saya tidak akan ulangi lagi. Tapi berapa hal yang perlu dikuat, diperkuat oleh ada sekalian terkait dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini juga. Yang pertama adalah Anda perkuat mengenai fungsi ASN sebagai pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan publik, dan juga perkat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang ini kan, apa namanya itu, kita dihadapkan dengan berbagai fenomena yang mungkin ada-ada sekalian juga lihat. Menjadi PNS itu harus netral kan gitu. Harus benar-benar menjadi perkat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan menambah hirup pikuk yang terjadi kan gitu ya. Anda ditempatkan dimanapun, mungkin ada yang asalnya dari Jawa Barat ditempatkan di Medan, ada yang dari Jawa Barat ditempatkan di Sulawesi, dan sebagainya. Anda harus bisa menyatu dengan mereka. Jangan memunculkan ego kedaerahan, ego sektor, dan sebagainya. Ya, itu fungsi ASN. Kemudian hak dan pengembangan, hak dan hak pengembangan kompetensi. Perlu diketahui, di dalam PP11, tahun 2017 yang tadi saya sampaikan itu, bahwa setiap ASN itu, dia memiliki hak 20 JP per tahun minimal pengembangan kompetensi. Bagaimana mekanismenya? Itu Anda silahkan pelajari. Ada peraturan LAN-nya, ada peraturan BKN-nya, ya, untuk mewujudkannya. Nanti dipelajari lagi, tidak mungkin kalau diselaskan di sini. Pengembangan kompetensi melalui e-learning. Sekarang ini, jadi bukan karena pandemi, ada di sekalian ya. Sekarang latsar seperti ini, bukan karena pandemi. Tapi memang karena tuntutan perkembangan. Nanti setelah normal pun, sudah pandemi tidak ada, sudah hilang, kita tidak akan kembali menjadi klasikal lagi kayak dulu. Total 2 bulan, ya, peserta di sini tidak. Tapi kita akan tetap lanjutkan seperti ini. Karena memang tuntutan. Sekarang itu adalah eranya teknologi, terutama teknologi informasi yang luar biasa. Kemudian hak Tukin, dikaitkan dengan kinerja. Namanya juga tunjangan kinerja. Jadi ada sekalian mestinya itu, ada kinerja, ada tunjangan. Kinerjanya bagus, tunjangannya bagus. Kinerjanya jelek, tunjangannya pun jelek. Nah, kan gitu ya. Nah, meskipun sekarang itu mungkin belum full seperti itu, tetapi sudah mengarah ke sana. Nah, sekarang kan ada-ada sekalian setiap awal bulan membuat, atau awal tahun membuat SKP. Ya, apa itu SKP? Sasaran kerja pegawai. Oke. Nah, itu ada sekalian ya. Jadi, itu yang harus perkuat. Kemudian materi pokok 2, ini harus perkuat, perencana kebutuhan pegawai. Nah, sekarang kan Alhamdulillah sudah bagus tuh, bagaimana misalnya itu. Adik-adik sekalian kan diterima, itu berdasarkan formasi yang jelas ya. Kalau dulu enggak, saya masuk itu enggak jelas sebagai apa. Pokoknya jadi PNS di LAN aja gitu ya. Tapi, kalau sekarang kan misalnya itu, Andika akan ditempatkan sebagai apa. Itu kan. Entry akan ditempatkan sebagai apa. Sebagai perawat misalnya di mana. Gitu kan. Terima sebagai apa. Dan seterusnya. Jadi, sekarang itu sudah jelas perencanaan kebutuhan pegawainya itu. Kualifikasi yang dibutuhkannya kayak gimana. Gak jelas. Kemudian juga, pengembangan pegawai kayak gimana. Kedepan, mungkin akan lebih bagus lagi. Meskipun sekarang. Jadi jelas, kalau saya difungsional, arah pengembangannya gimana. Saya sebagai Widea Iswara, gimana. Kalau saya misalnya sekian tahun ingin menjadi Widea Iswara utama, harus bagaimana? Langkah-langkah. Kan gitu ya. Kalau dulu, ada orang, yang dari mulai masuk, sampai pensiun, dia enggak pernah mengikuti pengembangan kompetensi. Hanya pernah sekali itu prajabatan. Setelah itu, enggak pernah dia ada pengembangan lagi. Dulu ada yang gitu. Sekarang enggak akan ada seperti itu. Kemudian, manajemen talenta. Manajemen talenta intinya adalah bahwa seseorang itu, dia akan bagus karirnya itu kalau dia memiliki talenta. Makanya, setiap pegawai itu akan dipetakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan attitude-nya, berdasarkan kompetensinya, berdasarkan kinerjanya. Orang yang bagus kompetensi kinerja dan attitude-nya, maka dia akan masuk ke dalam talent pool. Dan itulah akan mendapatkan prioritas dalam pengembangan karir. Nah, itu manajemen talenta. Anda harus pelajari itu ya nanti. Bahan-bahannya nanti akan saya upload. Tadi ada gangguan, jadi enggak sempat ya. Beberapa bahan mungkin akan saya sampaikan. Kemudian, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja pegawai. Ini juga adik-adik sekalian pelajari PP30 tahun 2019 ya. Pengganti PP46 tahun 2000. Itu tentang, jadi kalau sekarang SKP masih didasarkan kepada PP46 tahun 2000 dan nanti ya itu dirubah PP-nya PP berapa tadi itu? 30 ya. PP30 tahun 2019 kalau tidak salah seperti itu. Nanti ada pelajari itu. Oke. Kemudian untuk kaitan dengan materi atau materi pelatihan hall of government sekalian. Ini yang harus diperkuat ya. Ada empat materi pokok konsepnya apa. Apa itu WOG? Yang jelas WOG itu adalah suatu pendekatan di dalam pelayanan publik dan juga pembangunan. Ya pendekatan yang tidak mengedepankan ego sektoral, ego bidang, ego daerah dan sebagainya. Tidak. Pendekatan WOG adalah pendekatan kolaboratif, pendekatan koordinatif, pendekatan integratif. Itu namanya WOG. Ya harus dipahami itu. Jadi kalau ada pikiran Anda ketika mendengar WOG itu, dalam pelayanan sekantu banyak pelayanan-pelayanan itu yang tidak parsial. Sekali masuk ke suatu tempat tertentu kita sudah mendapatkan secara komprehensi pelayanan. Misalnya seperti itu. Itu adalah penerapan konsep WOG. Kemudian penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi gimana yang tadi saya contohkan. Kemudian best practice. Mungkin ada-ada sekalian nanti bisa mencari kembali. Mungkin kemarin di modul juga ada, tapi Anda bisa melihat bagaimana praktek best practice WOG di Indonesia. Sekarang banyak ya. Pelayanan-pelayanan yang sudah mulai diintegrasikan. Ada satu contoh misalnya kemarin ada peserta pelatihan, pelatihan diklat kepemimpinan yang saya bimbing itu dari satu daerah. Dia melihat bahwa setiap SKPD atau setiap perangkat daerah, setiap OPD, setiap dinas itu dia mengembangkan aplikasi masing-masing. Banyak sekali aplikasi. Tapi tidak terintegrasi. Maka dia bikin interoperabilitas dari sistem-sistem yang ada itu menjadi satu. Nah itu adalah salah satu bentuk. Bagaimana misalnya itu apa namanya itu integrasikan berbagai sistem itu supaya terkoordinasi. Kemudian selanjutnya best practice, kemudian juga praktik manajemen pelayanan publik di Indonesia bagaimana. Ada-ada sekalian nanti bisa melihat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sekali lagi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dan juga peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oke, itu ini materi-materi nanti silakan Anda sekalian di ini dipelajari lebih lanjut ya mengenai ini. Jadi mungkin misalnya kaitan dengan koordinasi, kolaborasi, kemudian apalagi namanya misalnya itu bagaimana misalnya pemerintah berkolaborasi dengan swasta, dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan pemerintah lain dan sebagainya ya instansi lain. Kita mengenal ada istilah triple helix, pentahelix dan seterusnya. Itulah merupakan wujud dari bagaimana kolaborasi antar berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan atau juga dalam menyelenggarakan pelayan publik. Oke ya seperti itu. Atau misalnya itu ada SAMSAT, BPM, PTSP, kerjasama antar daerah. Itu juga adalah merupakan salah satu implementasi. Meskipun tidak mesti dalam suatu kelembagaan tertentu ya. Karena ini adalah pendekatan, pendekatan dalam pembangunan dan pelayan publik. Koordinasi, kolaborasi itu tidak mesti diwujudkan dalam satu bentuk lembaga tertentu. Kalau kita bicara oke. Oke ya. Kemudian misalnya ini bagaimana pemanfaatan IT atau teknologi informasi di dalam pelayanan publik. Sekarang sudah berkembang di mana-mana. Ini juga harus diperkuat di sekalian. Oke. Kemudian pelayanan terintegrasi. Baik secara sistem ataupun juga secara kelembagaan. Kalau secara sistem tadi saya katakan, lembaganya tetap masing-masing tetapi ada sistem yang mengintegrasikan mereka dalam bekerja. Sehingga tidak terjadi duplikasi, tidak terjadi overliving dalam pelaksanaan tugas dan sebagainya. Sehingga terwujud pelayanan lebih bagus kepada masyarakat dan juga efisien. Kemudian setelah kelembagaan bisa juga ada kelembagaan-kelembagaan tertentu untuk mewujudkan pendekatan WOG ini. Tadi saya katakan misalnya itu ada SAMSAT, itu juga salah satu bentuk pendekatan. Kemudian juga ada badan-badan kerjasama. Di Bantul itu atau di Jogja itu ada yang disebut dengan Kartomantul. Itu kelembagaan bersama dalam hal untuk pengelolaan lingkungan kalau tidak salah. Kartomantul itu singkatan dari Jogjakarta, Sleman, dan Bantul. Di Bali ada yang disebut dengan Sarbagita, Denpasar, Badung, dan Gianyar. Itu juga kelembagaan kerjasama. Bagaimana mereka itu tidak munculkan ego sektor atau ego daerah. Bahkan ada sekalian kalau ada sekalian tahu itu dulu ya tapi sekarang mungkin sudah berubah. Karena wisatawan ke Bali itu kan yang menjadi tujuan wisatanya itu bukan ke Denpasar ya. Bukan ke Denpasar dan Badung. tapi ada yang di Gianyar, ada yang di Tabanan, ada di mana-mana. Tapi karena fasilitas hotel adanya itu di Denpasar dan Badung terutama di Badung kalau tidak salah di Badung maka mereka wisata tujuannya ke kabupaten lain tapi dia nginepnya itu misalnya itu di Badung. Jadi saya pernah penelitian tahun berapa sudah lama itu awal-awal otonomi daerah. Sehingga sebagian kalau tidak salah sampai 30% atau berapa persen gitu ya pendapatan asli daerah kota Kabupaten Badung itu itu di-share untuk daerah-daerah sekitar. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ego gitu ya. Saya kira seperti itu. Daerah lain pun seperti itu. Kabupaten Tasik kota Tasik awal-awal pemecah pemekaran dulu itu Kabupaten Tasik itu ketika pisah justru sumber pendapatan yang utamanya di kota maka sekian persen pendapatan itu diserahkan kepada Kabupaten Tasik. Misalnya seperti itu. Itu wujud. Jadi tidak ego ya. Tidak ego. Pelayanan publik ya. Ini sedikit ada sekalian. Ini materinya ada tiga materi pokok. Konsep pelayanan publik apa itu pelayanan publik? Apa itu pelayanan publik? Ada yang tahu? Pelayanan publik itu apa? Pelayanan publik itu adalah pelayanan yang diperuntukkan bagi publik bagi masyarakat. Yang diselenggarakan oleh penyelenggara layan publik berdasarkan kebijakan atau peraturan perundang berlaku. Siapa penyelenggara pelayanan publik? Sampai saat ini penyelenggara pelayanan publik itu sebagian besar adalah pemerintah. Organisasi pemerintah. Nah makanya dibiayain juga oleh publik. Maka ada-ada sekalian itu yang pelayanan publik. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Pola pikir ASN itu harus pola pikir pelayanan publik. Jangan ketukar dengan pola pikir pengusaha. Jangan tertukar dengan pola pikir politisi. Ya pelayanan publik itu pola pikirnya adalah pelayan. Kalau politisi pola pikirnya adalah kekuasaan. Kalau bisnismen pola pikirnya adalah profit. Nah gitu. Maka akan berpengaruh terhadap apa? Sikap dan perilaku. Kalau pengusaha mencari profit. Jadi kalau misalnya itu ada PNS yang kerjaannya itu cuma cari keuntungan aja. itu salah masuk dia. Bukan di sini. Baik. Nah berapa penguatan ada dari sekalian misalnya tiga unsur pelayanan publik. Ada penyelenggara, masyarakat, dan kepuasan. Ini harus dibedakan. Kepuasan dalam hal pelayanan publik berbeda dengan kepuasan dalam barang dan jasa privat. Kalau ada dari sekalian beli barang dari barang swasta bukan barang publik dari toko yang penting apa? kualitasnya bagus, harganya murah. Itu kan? Ya ditambah misalnya itu pelayannya ya senyum lah seperti itu. Nah kalau layanan publik tidak cukup di situ. Tidak cukup kualitasnya bagus, harganya murah, pelayannya senyum, tidak cukup. tapi ada hal yang lain. Kenapa? Karena pelayanan publik itu dibiayai oleh publik. Jadi saya sebagai masyarakat bukan hanya sebagai konsumen, tapi saya juga adalah sebagai apa? Sebagai pembayar pajak yang membiayai pelayanan publik itu. Maka kepuasan saya bukan hanya karena cepat, bukan karena bagusnya atau kualitas yang bagus, tapi juga bagaimana pemerintah itu transparan. Bagaimana pemerintah itu akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan? Enggak. Baru saya puas. Bagus sih kualitasnya, tapi dia itu tidak akuntabel. Banyak dikorup juga. Nah itu juga saya tidak puas. Gitu ya. Kemudian partisipatif. Saya dilibatkan? Enggak. Makanya kan dalam pelayan makanya kan dalam pelayan publik itu, itu wajib penyelenggaran pelayanan itu membuat SOP dan SP, standar pelayanan. Dan salah satu poin atau berapa poin, lima poin kalau tidak salah dan standar pelayanan itu wajib didiskusikan dengan pengguna layanan. Wajib. Jadi kalau misalnya itu terutama dari rumah sakit ya. Dari rumah sakit. Halo, ada-ada sekalian dari rumah sakit? Siapa yang dari rumah sakit? Iya Pak. Iya Pak. Nah, rumah sakit itu nanti harus bikin standar pelayanan. Mungkin sudah punya sekarang. Dan ada lima poin, kalau kita mengikuti Permenpan, ada lima poin yang harus didiskusikan dengan publik. Kaitan dengan apa? Pertama, kaitan dengan biaya. Kedua, kaitan dengan waktu. Ketiga, kaitan mekanisme pengaduan. Mekanisme pelayanan. Yang ketiga, keempat, mekanisme pengaduan. Satu lagi saya lupa. Nah, itu harus didiskusikan. Harus mendapatkan masukan dan persetujuan dari pengguna layanan. Kenapa? Karena layan publik itu ada di sekalian, ini insalian pemerintah, itu dibiayakan oleh publik. Begitu ada sekalian ya. Itu penting ya, ada sekalian. Ini saya kira, ini beberapa penekanan lagi. Partisipasi dalam penyusunan standar pelayanan, kontrol kualitas. Translasi dalam sistem mekanisme biaya dan sebagainya. Ini hal-hal yang ini, silakan ada sekalian nanti dipelajari lagi. Nah, itu saya kira, saya kira-kira for view. Karena waktunya cuma 8 menit lagi. Ada-ada sekalian, cuma 8 menit lagi. Saya akan masuk ke penjelasan penugasan. Sekali lagi, saya akan masuk ke penjelasan penugasan. Ya, silakan dipelajari lagi ada sekalian ya. Karena ini ada sekalian bukan dituntut untuk menghapal, untuk tahu, tapi untuk mampu menganalisis, mampu menerapkan, mampu mengevaluasi, dan mampu mencreate sesuatu. Itu yang dituntut dari pembelajaran ini. Baik, saya stop share ya, untuk yang ini. Sekarang saya akan berikan penjelasan tentang penugasan. Bentar. Selamat menikmati. Terima kasih. Ini sinkronusnya nggak usah dilihat. Sinkronusnya itu yang barusan sudah kita lalui ya. Misalnya lokasi waktunya mungkin agak berbeda sedikit ya nggak apa-apa. Jadi tadi sudah perkenalan, sudah menggali pengalaman, MOC, overview sudah saya barusan sampaikan. Dan juga penjelasan penugasan sekarang akan saya sampaikan. Apa? Yang pertama adalah ini kegiatan sekarang nih, 9JP. Jadi setelah pembelajaran ini, tugas apa yang harus dilakukan? Individunya. Satu, peserta ditugaskan untuk melakukan telusur isu yang terkait dengan materi agenitiga di tempat kerjanya. Jadi pada hari ke-1 ini fokus pada identifikasi isu. Target minimal ada tiga isu. Jadi sekalian, adek silakan menelusuri ada isu apa di tempat kerja Anda. Di unit kerja Anda. Atau mungkin unit yang paling kecil aja terkait dengan Anda sendiri. Isu apa? Isu itu masalah. Ya masalah. Jadi Anda hanya mengidentifikasi saja. Minimal nanti misalnya itu ada tiga isu. Kemudian nanti deskripsikan kenapa Anda mengatakan itu sebagai isu. Kemudian yang kedua, menyusun learning jurnal. Jadi cukup ada sekalian tiga menit direkam dalam bentuk audio. Isinya apa? Lesson learn. Yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Bukan hanya pembelajaran sinkronusnya saja. Tapi juga pembelajaran asinkronus. Karena Anda mengidentifikasi isu juga belajar. Anda membuat learning jurnal juga belajar. Anda mengerjakan tugas kelompok juga belajar. Jadi apa yang didapatkan dari situ. Baik itu terkait dengan substansinya ataupun juga terkait dengan prosesnya. Begitu ya dari sekalian. Jadi bikin learning jurnal itu direkam tiga menit cukup. Sebenarnya kalau saya sih lima menit lah. Jangan tiga menit ya. Nanti bicara apa sih tiga menit ya. Tiga lima menit aja deh ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang tiga menit. Saya menyarankan lima menit. Sekali lagi lima menit saja. Saya ulangi. Lima menit saja. Oke itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga tugas kelompok ini. Peserta di kelas kecil nanti akan dibagi menjadi tiga kelompok. Ini ada berapa dari sepuluh orang ya? Sepuluh orang ya? Ya, lima ya? Iya, Pak. Dibagi tiga kelompok. Nanti satu kelompoknya itu ada yang tiga dan ada yang empat. Nah apa yang dilakukan dalam kelompok itu? Ya, jadi ada sekalian peserta nanti dibagi menjadi tiga kelompok untuk menganalisis salah satu dari tiga kasus yang diberikan. Ya, jadi nanti akan ada akan diberikan kasus ada di sekalian. Nanti akan di-upload. Mungkin sudah di-upload, sudah dilihat belum? Kalau tidak, kalau belum nanti saya akan upload di kasusnya ya. Jadi menganalisis silahkan siapa ketua kelompoknya di sini? Pak Andika. Ketua kelompoknya siapa? Pak Andika. Andika. Ya, siapa? Dika nanti bagi ya, jangan ada yang sama kelompoknya. Atau, ya ya, jangan ya, jangan saya yang menentukan tapi ada sekalian. Jadi nanti ada tiga kasus, akan saya upload di kasusnya. Kemudian nanti ada di sekalian menganalisis satu kasus. Sudah ada kasusnya kalau tidak saya di LMS. Sudah ada, sudah di cek belum? Jadi situ ada petunjuknya dulu, kemudian di bawahnya itu ada kasus, ada tiga kasus. Sudah disatuan, sudah disatukan. Ya, nah ini semua penugasan harus di-upload pada tanggal ini, hari ini juga. Minimal atau maksimal jam 23.59. Semua tugas. Baik itu individu atau juga yang kelompok. Jelas ini jelas? Jelas ada sekalian? Ada pertanyaan? Jelas. Jelas Pak. Hari pertama, hari kedua sekarang. Besok tidak ketemu dengan saya. Tapi tugas berjalan terus. Jadi argo berjalan terus ini. Apa tugasnya? Pertama tugas individu. Melanjutkan penugasan telusur isu yang berkaitan dengan materi agenda tiga di tempat kerjanya. Karena pada hari kedua ini fokus pada mencari penyebab. Jadi kalau tadi itu, hari pertama, apa hari pertama itu? Mengidentifikasi dan menjelaskan, mendeskripsikan kenapa itu jadi isu. Kenapa itu menjadi masalah. Mohon maaf ini ada yang maiknya hidup kayaknya. Tati kayaknya ya? Tolong dimatikan semuanya. Tak apa Pak. Oke. Jadi hari kedua ini fokus mencari penyebabnya. Misalnya, hari pertama kan sudah dapat tiga isu nih. Ya. Dideskripsikan itu kenapa menjadi isu. Kenapa misalnya itu Madek matakan ini adalah isu. Nah. Anda jelaskan? Nah setelah itu, hari kedua Anda mencari penyebabnya. Penyebab ini ada sekalian, satu isu bisa penyebabnya ada lima. Bisa penyebabnya ada tiga. Bisa ada dua. Anda gunakan misalnya itu, apa namanya itu, pakai teknik analis tertentu yang sudah dipajari di agenda satu kalau nggak salah. Ada fishbone, ada problem tree misalnya itu ya. Atau apapun silahkan. Yang tepat untuk mencari penyebab. Kalau yang saya bayangkan sekarang itu pakai fishbone atau problem tree. Yang mungkin bisa digunakan untuk mencari penyebab ya. Oh ini isu, penyebabnya apa? Dokter pasti pinter nih. Karena kalau mengobati sesuatu itu kan tidak langsung ke gejala ya. Tapi cari dulu penyebabnya. Kalau pasien datang dengan gejala panas, tidak langsung dikasih obat panas. Tapi dicari, oh ternyata penyebabnya itu adalah kakinya korengan. Nah kasih obat korengan. Misalnya, ini contoh ya. Contoh, oke. Jadi itu mencari penyebab. Kemudian yang kedua, membuat learning journal lagi. Sama kalau ini. Jadi apa yang didapatkan pembelajaran pada hari kedua. Kedua kan tidak asingkronus. Pembelajaran pada saat asingkronus. Anda kan, makanya learning journal itu dibikinnya itu setelah yang lain selesai. Sekali lagi, learning journal dibikinnya itu setelah semuanya selesai. Itu learning journal. Oke ya, ada di sekalian. Kemudian tugas kelompoknya apa? Hari kedua. Tiap kelas kecil, jadi tadi dibagi tiga atau empat kelompok. Kelompoknya sama aja dengan kelompok yang hari pertama ya. Untuk membuat makalah tentang berbagai isu aktual atau berbagai kebijakan terbaru di lingkungan tempat kerja salah satu anggota. Jadi kan ada tiga orang nih, ambil salah satu. Anda, oh masalah di unitnya Sinta misalnya gitu ya. Tiga orang sudah sepakat, kita akan mengangkat bikin makalah yang terkait dengan masalah yang ada di Sinta. Bikin makalah. Begitu ya. Nah topik-topiknya ini sudah ada pilihan. Mungkin terkait dengan penerapan sistem penilaian kinerja. Mungkin terkait dengan manajemen talenta. Mungkin terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai melalui korporasi universiti. Mungkin penguatan integrasi dan sinkronis pembangunan. Atau kalau misalnya ini catat ya, boleh juga topik yang lain. Kalau Anda menemukan masalahnya tidak terkait dengan empat ini atau lima ini. Oh saya mah tidak terkait dengan lima ini. Boleh kalau begitu. Boleh topiknya yang lain. Oke cukup? Nah kemudian selanjutnya, tiap kelompok memilih satu topik yang berbeda. Jangan sama topiknya ya antara kelompok yang tiga itu. Semua penugasan harus di upload pada tanggal 19. Oh iya berarti 19 itu hari apa tuh? Senin ya? Kalau gak salah Senin. 19 April jam 23.59. Kalau orang lain, di kelompok lain itu ada yang jam 21. Kalau sama jam 23 gak apa-apa lah. Karena 21 dan 23 juga saya gak akan lihat juga. Sama paling subuhnya dilihatnya kan. Dilihatnya subuh juga. Oke ya ada di sekalian. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari jam 24 kan kelihatan di situ ya. Oh berarti ini udah lewat. Itu tugas hari kedua jelas gak? Hari kedua tugasnya. Jadi menelusuri isu, mencari penyebabnya, membuat learning jurnal. Kemudian tugas kelompok membuat makalah. Gimana Made? Jangan angkat tangan sih Pak. Saya Pak. Masih Made. Cicin tanya Pak. Untuk tugas tanggal 19 April itu kan telusur isu. Untuk penyebab isunya ketiga topik yang kita pilih di hari ini Pak. Oh iya betul. Tiga-tiganya. 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 Oke ya. Jelas ya Made? Iya jelas Pak. Jadi tiga-tiganya dicari. Dicari penyebabnya dicari. Oke. Sekarang lanjut ke hari ketiga. Penugasan hari ketiga nih. Sudah lewat waktunya dua menit. Gak apa-apa lah ya. Gak ada pembelajaran lagi kan? Ada pembelajaran sinkronus lagi gak? Gak ada Pak. Gak ada Pak. Gak ada Pak. Nah nanti hari ketiga coba lihat nih yang sinkronusnya dulu. Nanti akan ada paparan tugas kelompok studi kasus. Paparan tugas individu telusur isu. Kemudian ada penguatan pendalaman materi serta feedback hasil penugasan dan penjelasan pembelajaran klasika. Jadi hari ketiga nanti pada hari selasa itu. Pertama akan ada paparan tugas kelompok yang analis kasus itu. Bukan yang makalah tapi yang analis kasus itu yang hari pertama ya. Yang analis kasus itu hari pertama kan? Kalau tidak salah hari pertama. Jadi yang analis isu itu yang akan dipaparkan. Bukan bikin makalah. Makalah mah hanya di upload saja nanti. Nah kemudian ada sekalian penugasannya apa nih hari ketiga. Meskipun setelah pembelajaran 2JP itu presentasi. Jadi yang telusur isu dipresentasikan ada sekalian ya. Dipresentasikan pakai powerpoint ya. Pakai powerpoint. Itu identifikasi isu, penyebab isu, sampai menemukan apa? Isu yang prioritas. Isu yang prioritas. Maaf, belum, belum. Belum. Kalau isu prioritasnya di penggunaan. Tapi kalau ada yang sudah masuk ke prioritas isu, bagus itu. Tapi kalaupun belum hanya memaparkan identifikasi isu dan penyebab isu, saya kira sudah cukup itu. Kalau sudah sampai kepada mencari prioritas dengan menggunakan misalnya itu USG, menggunakan APKL, ataupun cost benefit dan sebagainya, silakan. Tidak apa-apa ya. Kalau ada yang sudah masuk ke situ. Tapi kalau pun belum, tidak apa-apa. Sampai menentukan penyebab saja. Tugas individunya, melanjutkan telusur isu, sampai menentukan prioritas isu dan mencari gagasan kreatif. Nah, jadi kalau di istilah kedokteran, mencari gagasan kreatif itu memberi obat. Jadi tadi mencari isu berarti mengamati gejala. Mencari penyebab, ya mencari penyebab dari gejala itu apa? Apakah tenggorokannya radang, ususnya misalnya itu yang bermasalah, atau ada korengan, nah itu mencari penyebab. Penyebab panas. Kemudian memberikan obat itu adalah mencari gagasan kreatif. Ya obatnya itu harus yang kreatif kalau di sini. Jangan hanya Oskadon saja, gitu ya Oskadon lagi. Gak ada ya di kreatif kreatif. Jangan hanya itu saja, tapi cari obat yang kreatif. Nah, itu ya di hari ketiga. Kemudian peserta menyusul learning jurnal sama. Ya, learning jurnal juga dibikin. Nah, penugasan kelompok ini yang penting ada di sekalian. Jadi ada sekalian di hari ketiga ini, cuman waktunya ini agak longgar. Karena saya berikan waktu, pengumpulan itu paling lambat tanggal 20 April. Eh, bukan 20, harusnya 19 ya. Karena 20 April itu sudah masuk ya. Enggak, 20 April. 20 April berarti setelah dipresentasikan nanti. Enggak apa-apa. Jadi bikin roleplay. Bikin roleplay tentang best practice dan bad practice manajemen ASN, WOG, dan juga pelayan publik. Jadi yang tiga orang itu silakan Anda bermain peran. Ya, siapa, kemudian. Atau Anda mau bikin dua kelompok saja? Atau gimana nih? Kalau bermain peran dengan tiga orang cukup gak? Kalau yang kelompok lain sih dibagi tiga. Udah tiga aja lah, sesuai dengan. Oh enggak, enggak. Penugasan kelompok kelas besar dibagi menjadi. Kok? Ya, berarti ini dibagi dua kelompok ada sekalian ya. Mohon maaf. Berarti kelas kecil, ya kita ini, yang 10 orang ini dibagi dua kelompok. Satu kelompoknya berarti lima orang. Nanti bikin roleplay. Misalnya kelompoknya Tati, Made, Sinta, misalnya itu. Kemudian Lenny, kemudian satu lagi misalnya itu. Sawitri. Nanti kita akan memerankan bagaimana pelayanan di rumah sakit. Best practice-nya gimana? Bad practice-nya gimana? Ya, Tati perannya sebagai apa? Sebagai dokter. Made misalnya itu perannya sebagai apa? Sebagai penerima pelayanan pedaptaran. Sinta sebagai, nah gitu dari sekalian. Bermain peran. Nah, tapi dari sekalian untuk tugas ini ya, hanya di-upload skenario-nya saja. Skenario-nya saja. Untuk hari ini. Eh, untuk hari ke berapa? Bukan tanggal 20. Tanggal 20 itu nanti. Nanti kan ada klasikal ya. Nah, nanti roleplay ini akan dipraktekan langsung pada saat klasikal. Jadi yang dokter nanti bawa baju dokter. Yang perawat bawa baju perawat. Ya, maksudnya yang perannya sebagai perawat. Pokoknya praktekan seperti beneran. Nanti di kelas. Itu pada saat nanti ketemu di Ciloto. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa ya? Pokoknya saat ketemu di Ciloto aja gitu. Nah, tetapi skenario-nya. Nah, skenario-nya nih. Jalan ceritanya gimana? Siapa berperan apa? Tetap harus di-upload paling lambat tanggal 20 April. Jam 23.59. Nah, jadi ada sekalian. Yang ini, ini tidak akan dibahas pada saat distance learning sekarang. Tapi nanti akan dipraktekan skenario-nya itu pada saat ketemu di kelas. Ada sekalian. Mudah-mudahan saya bisa ke Ciloto nanti. Ketemu lagi dengan Tati, dengan Made, dengan Sinta ya. Mudah-mudahan. Nah, nanti kan masih lama. Dengan siapa? Ini kok perempuan semua ya? Ada laki-lakinya nggak? Ada saya, Pak Satu. Seorang? Kalau aku jadi ketua kelompok nggak? Luar biasa ini. Mohon izin bertanya juga, Pak. Terkait yang tadi untuk skenario. Nah, untuk yang skenario itu, estimasi yang untuk diperagakannya kira-kira berapa menit ya, Pak? Nah, ini ada nih di Klasika. Coba lihat nih. Nanti ada, ya. Jadi nanti ada, ini klasikal dulu ya. Saya lanjut dulu. Nah, sebenarnya waktu roleplay itu, roleplay itu dan feedback itu 30 menitan. Ya, 30 menitan. Itu dengan feedback. Jadi saya memberikan feedback kan nanti. Jadi mungkin totalnya 20 menit lah cukup. 15 menit. 15-20 menit lah. Ya, roleplay-nya itu. Bikin skenario-nya. 15-20 lah. Karena feedback-nya 10 menit. Nah, gitu ya, Dika. Nah, sekarang klasikalnya gimana? Nanti ada kan ada perkenalan lagi. Karena kan mungkin yang mengampunya itu hanya satu orang atau dua orang. Tapi kan kelasnya itu terdiri dari empat kelompok nanti. Ada yang belum kenal. Dan juga biasanya beda. Kalau di kenyataan itu lebih ganteng biasanya. Andika kan sekarang begini ganteng. Nanti di kelas itu lebih ganteng lagi. Jadi ada perkenalan lagi. Takut nanti. Nanti saya nggak tahu ini yang menandika. Tapi tahu kalau di kelompok ini ya kerencuan seorang. Oke, kemudian nanti. Mantap ya, Dika. Terus yang kedua. Ada-ada sekalian. Sudah perkenalan. Nanti ada brainstorming pembelajaran di stand learning. Jadi pengalaman di stand learning ini. Nanti Anda kemukakan. Kemudian presentasi roleplay dan feedback. Hasil presentasi. Jadi delapan kelompok masing-masing 30 menit. Jadi kalau roleplaynya itu. Berarti ya sekitar 20 menit ya. Dika ya. 15-20 menit. Kan feedbacknya 10 menit. Nah kemudian ada penguatan dan pembulatan. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian. Bikin skennya tidak bagus nih. Pada saat sekarang ini penguasa ini. Nanti roleplaynya bisa acak-acakan ya. Pada saat prakteknya. Cukup? Ada di sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Sudah melebihi? 10 menit. Untuk yang makalah tadi Pak. Ya. Boleh di scroll ke bagian makalah. Bentar. Itu nanti isu baru atau memang isu yang diangkat dari pilihan isu itu ya Pak? Yang tiga itu yang masing-masing kelompok kecil ke bagian? Itu. Isu yang itu yang sudah ada. Yang sudah ada. Jadi jangan bikin isu baru kalau di situ. Jadi isunya yang sudah di upload di itu. Sudah dilihat belum? Tadi malam sih sempat ngeliat. Lihat ya ada di alam masyarakat. Oke. Karena saya kemari mau mengupload yang lain ada video yang saya ingin upload. Tapi bermasalah itu tadi pagi Janari. Waktu sahur. Aduh ini bermasalah. Tapi sekarang sudah bagus lagi ya? Oke saya kira cukup ya kalau gitu. Cukup? Pak izin bertanya Pak. Enggak silahkan. Terkait penugasan ya. Kok agak kurang sinkron antara waktu antara penugasan learning journal itu kalau di LSM itu tanggal 16 Pak deadline-nya. Terus yang untuk isu-isu itu tanggal 18 Pak deadline-nya bukan 16. Yang isu tiga pembahasan itu Pak. Ada tiga kasus kan ya? Yang pertama mana? Dek yang mana yang pertama? Yang ini Pak learning journal itu cuma bahas terkait ini Pak yang untuk hari ini di deadline? Ya. Itu yang terkait learning journal aja Pak deadline-nya enggak ada pembahasan kasus tiga kasus itu Pak kalau di LSM. 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 LMS. Ah iya LMS. Kembalik. Maaf. Makanya yang di upload cuma learning journal saja. Iya learning journal tulisannya di sini Pak. Enggak sebenarnya. Kalau yang penugasan hari itu hari ini yang deadline-nya tanggal 16. Kalau yang penugasan. Yang dijelasin Pak. Jadi ikuti aja ini deh ya. Jadi ini learning journal. Learning journal. Itu di uploadnya. Sebenarnya itu semuanya harus di upload. Semuanya harus di upload. Ya baik itu learning journal, telusur isu, kemudian juga penugasan kelompok harus di upload. Dan batasnya hari yang bersangkutan. Jadi kalau bisa penugasan hari ini, hari ini juga penugasan batasnya. Tapi jamnya 23.59. Begitu. Kalau ada agak sinkron, ikuti ini aja. Jadi gini. Sinta ya. Dan juga teman-teman yang lain. Pokoknya semua penugasan harus di upload. Dan batasnya adalah jam 23.59. Begitu aja ya. Singkatnya. Mungkin ada salah nulis dan sebagainya. Dan untuk ini ya Pak, penugasan kelompok kan kita sudah disuruh bahas kasus ya Pak. Ada tiga. Kasus satu, wajah-wajah birokrasi di Kabupaten Finus nih. Itu pengalaman buruknya pelayanan sukses masuk daerah. Yang ketiga itu risiko bagi ASN yang tidak disiplin. Nah kalau di sini tadi yang Bapak jelasin itu berarti masuk di hari ini. Cuman kalau di yang penugasan berdasarkan LMS itu, tanggal 20 Pak deadline-nya kelompok kan ya Pak? Kan nanti tanggal ini, tanggal 20 ini sudah dibahas. Jamnya jam berapa? Iya makanya di sini tuh di sini tuh tanggal 20 deadline-nya Pak. Sebenarnya penugasan itu disesuaikan dengan harinya itu aja ya. Mungkin salah nulis di situ. Di ininya. Harusnya itu ini nih. Ini juga sama. Ini hasil kesepakatan bersama ini. Yang saya blok ini. Semua penugasan harus di upload pada tanggal 16 April jam 23. Ini hasil-hasil ini. Mungkin adi itunya ada salah nulis ya. Atau mungkin tidak menginformasikan. Yang menulis kasusnya tidak menginformasikan kepada PIC mungkin ya. Atau juga kepada koordinator ini. Tapi intinya Sinta. Oke sepakatik kita semuanya segera ya. Pokoknya tugas hari ini di upload hari ini. Gitu ya. Setuju? Iya Pak kalau boleh yang ini disiap kali ya Pak. Biar kita bersama persepsinya nanti. Baik. Ada grup nggak? Ada Pak. Saya gini aja. Saya share ke Sinta. Sinta minta. Saya minta nomor ya. Atau ke siapa? Ke Dika. Ya. Saya minta ke Dika. 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 Dik Pak. Nomor saya ada nggak? Iya Pak. Nomor saya ada nggak? Nggak. Nomor saya ada nggak di Dika? Di Dika? Belum Pak. Oh ya. Nanti saya minta nomor Dika aja terus kirim ke saya. Saya nomornya 081. 081. Triple 2. Ya. 081. Triple 2. Ya 222. 62733. 62733. Baik Pak. Coba miss call ke saya nanti saya akan kirim yang ini. Oke saya kira cukup ya. Cukup Sinta. Ikutin yang ini aja ya. Ikutin yang ini nih. Yang ini untuk penjadwalan kapan di uploadnya. Tapi kontennya sama ya dengan ada yang di LMS ya. Cuman mungkin penjadwalannya itu yang agak tidak sinkron ya. Cukup Sinta? Sinta lo. Apa? Siapa? Jelas ya. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup? Cukup Pak. Kok gak ada ini? Dika belum mengirim ke saya. Mana miss call? Bentar Pak. Karena saya pakai tethering HP. Jadi tadi terputus Pak kalau saya coba tepon. Bentar Pak ya. Sampai. Dika dimana posisi? Saya di dekat rumah Pak. Di masjid Pak. Oh aduh ya. Asah ini. Sambil ini tikaf ya. Karena kalau di rumah biasanya kan anak-anak masih kecil. Jadi suka ganggu gitu Pak. Iya, iya, iya. Baik, baik. Makasih. Ditunggu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup kita akhiri. Baik, kalau begitu ada sekalian. Saya nunggu nomor HPnya Dika. Nanti akan saya share yang agenda pembelajaran ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi di hari Selasa. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sukses semua. Mohon maaf dari sekalian. Saya tutup. Sudah saya WA ya Pak. Gimana Dika? Sudah saya WA ya Pak. Oh iya boleh. Itu saja saya kira kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijen live ya. Iya Pak. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. 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 Terima kasih.